hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ilmu komentar pendidikan Oke seperti biasa di channel ilmu komentar pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar PPDB Provinsi Jambi dimana pada video kali ini akan berbagi tutorial cara mendaftar PPDB SMK Provinsi Jambi untuk jalur afirmasi Nah untuk adik-adik yang bingung cara pendaftarannya bisa menyimak video ini hingga selesai Oke kita langsung bisa mengunjungi website resminya bisa diklik di deskripsi ya linknya nanti tampilannya seperti ini tampilan pendaftarannya Nah untuk jalur afirmasi jadi harus ada yang perlu disiapkan ya karena membutuhkan bukti bahwa kita memang benar-benar dari pendaftar afirmasi saat kita lihat di juknis PPDB ya PPDB Provinsi Jambi untuk jalur afirmasi ya di sini untuk yang melalui jalur afirmasi dan persetadik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu program Indonesia Pintar atau PIP ya yang masih aktif atau bisa menggunakan kartu peserta program keluarga harapan atau PKH yang masih aktif atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Otak Kota Nah ini ya di website informasi PPDB Provinsi Jambi juga ada informasinya juga di sini untuk yang melalui jalur afirmasi ya ini ya nah ini bukti keikutsertaan ya calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain di sini ada PIP ya kartu Indonesia Pintar kemudian yang kedua ada kartu peserta program keluarga harapan atau PKH nah kemudian ini yang ketiga ini bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterpikan nah yang ini ya oke nah ini ada tiga ya di sini ya yang bisa digunakan ya ini bukti keikutsertaan program penanganan kualitas mampu lainnya yang diterpikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat atau KIS ya ini tidak boleh ya dan surat keterangan tidak mampu SKTM nah ini tidak boleh yang menggunakan SKTM tidak boleh juga jadi tidak boleh mengupload atau mengunggah ya yang ini ya yang dilarang di sini ya sudah keterangan tidak mampu ini tidak boleh nah ini tekan disabilitas jadi bisa cek langsung informasinya di website ppdb-distrik jambiprop.go.id bisa klik di deskripsi ya ini di bagian halaman di bagian menu jalur ya ada ini informasinya silahkan oke kita langsung ke proses pendaftarannya ya jadi nanti setelah disiapkan berkas-berkas yang diperlukan silahkan langsung melakukan pendaftaran oke kita pilih afirmasi ya afirmasi selanjutnya tampilannya seperti ini bisa pilih menu pilih sekolah atau klik menu pendaftaran atau daftar ini ya klik nah disini adik-adik harus menyiapkan NISN ya silahkan siapkan NISN nya NISN yang 10 bijit ya nah ini ya NISN nomor induk nasional oke kemudian kita pilih sekolah asal di dalam provinsi atau luar provinsi jenis lulusan ya reguler paket A B atau SLB atau yang lain tapi reguler ya nah ini jika dari SMP atau MTS ya bisa pilih yang reguler tahun lulus kita akan dipilih kemudian masukkan capta ya kuliah keamanan ya ini ya ini wajib dimasukkan kemudian klik selanjutkan nanti jika benar data kita maka akan langsung muncul seperti ini ya asal sekolah muncul kemudian nama lengkap akan muncul ya data-datanya akan muncul nah yang diberi tanda seperti ini ini tidak boleh tidak bisa diedit ya ini otomatis sudah datanya ya kemudian silahkan lengkapi data di bagian ini ya dilengkapi data-datanya seperti kecamatan ini diisi ya kecamatan diisi dilengkapi yang masih kosong ya trw jika tidak ada rw nya kosongkan seperti ini kemudian nick isikan nick ya email 1-2-3 ini tidak bisa dirubah nomor telepon ini nomor telepon kita nama orang tua silahkan diisi ya dilengkapi nah ini akreditasi sekolah diisi juga nilai ya nilai akreditasi sekolahnya berapa silahkan tanyakan ke sekolah asal ya di SMP atau MPS tanyakan bukan sekolah tujuan ya nanti diminta juga seribikat akreditasi sekolahnya minta scan karena nanti ada upload ya ini ada upload ada diunggah ya bukti akreditasi sekolahnya kemudian nilai rata-rata ijasa yang tercantum dalam surat keterangan lulus atau SKL ini sudah jelas dikatakan ya karena rata-rata belum ada ijasa jadi menggunakan SKL yang sudah ada nilainya ya silahkan masukkan disini nilai ini ya rata-rata ijasa yang tercantum dalam surat keterangan lulus SKL ya silahkan jika di SKLnya belum ada rata-ratanya silahkan ini ya koordinasi ke sekolah lagi ini saya akan tanyakan ya jika bingung ya adek-adek ya isikan kemudian jenial sekolah lulusan ini dipilih dari SMP atau MPS ya jika dari SMP pilih nanti akan muncul disini yang perlu diisi nilai-nilainya ya jika dari MTS ya akan pilih nanti akan muncul juga nilai yang wajib diisi disini nilainya ini nilai pengetahuan yang diisi semester 1 sampai dengan semester 5 ini mata pelajarannya ya jadi sudah ada ketentuannya mata pelajaran yang harus diisi nilainya dari semester 1 hingga semester 5 ya semester 6 tidak diisikan oke walaupun sudah ada yang sudah punya ya semester 6 kamu disini hanya sampai semester 5 ya ini dipilih jenjangnya dari SMP SMP beda juga ini yang diminta ya sama ya nilai pengetahuan yang diminta semester 1 sampai semester 5 oke nanti setelah selesai diisi semua dilanjutkan oke ini saya isi dulu ya nanti baru kita klik lanjutkan oke ini sudah saya isi semua nilainya dan kita klik lanjutkan ya jika sudah diisi semua dilengkapi dengan benar dan nilai-nilainya pastikan diisi dengan benar ya harus terhiti ya mengisi nilainya akan dicek di rapornya oke kita klik lanjutkan nah nanti memasuki di bagian unggah berkas ya ini dia unggah berkas jadi untuk yang jalur afirmasi itu unggah berkasnya beda ya dengan yang jalur misalnya di jalur reguler ya atau umum itu beda ini lebih sedikitnya tidak diminta scan rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ya nah ini yang diminta ya yang pertama ada kartu keluarga maksimal 1 MB oke nah untuk filenya ini boleh file gambar atau file PDF nah ini yang di upload ya kemudian akte kelahiran ya surat ini ijasa atau surat keterangan lulus ya atau SKL jika belum ada ijasa gunakan SKL nilai akreditasi sekolah ini silahkan minta ke sekolah ya sekolah asal di SMP atau MTS biasanya ini berupa sertifikat akreditasi itu ada nilainya juga ditampilkan silahkan nanti minta ya file skenernya ke sekolah atau bisa download secara online itu ada juga caranya di channel ini juga sudah dibahas secara cek akreditasi sekolah ya secara online kemudian kartu bantuan permintaan ini ya ini yang wajib ini bukti bahwa kita memang peserta dari afirmasi jangan salah upload disini ya yang diminta ini kartu bantuan perminta seperti PIP atau PKH dan tidak boleh mengupload SKTM ya oke jadi SKTM itu tidak boleh di upload disini seperti yang di informasikan di pesen informasi PPDB Provinsi Jambi ya dokumen perseratan khusus nah ini jika ada adik mendaftar di SMK ya silahkan kita ceknya ya jika ada perseratan khusus berarti wajib juga di upload ya perseratan khususnya kemudian SPTJM ini juga sudah dibahas di channel ini silahkan dicek saja videonya ya pembahasan tentang SPTJM ini wajib di upload dan formatnya juga sudah ada jadi tidak perlu membuat format lagi ya oke silahkan di upload ini semua fan ini kita coba upload dulu ya upload dokumen-dokumennya yang pertama ini ada diminta kartu keluarga ya kakak oke kemudian aktor ijasa atau SKL oke langsung saja ya uploadnya di klik ya klik ini nilai kredit sekolah oke ini sudah saya siapkan ya file sampel atau contoh untuk proses pendaftaran PPDB ini nah ini kartu bantuan ya silahkan disiapkan ya berkas-berkasnya misalnya menggunakan kartu PIP kemudian dokumen perseratan khusus ya jika ada perseratan khusus silahkan diunggah jadi dicek dulu ya sekolah yang kita inginkan ya untuk mendaftar itu ada syarat khususnya atau tidak jika ada silahkan diunggah karena syarat khususnya itu harus diisi kemudian ada ini ya pernyataannya juga di dalam perseratan khusus jadi harus dibaca nanti oke jika tidak menggunakan perseratan khusus ini boleh dikosongkan ya karena tidak ada tanda bintang ya tidak wajib opsional jadi harus cek dulu misalnya mendapat di SMK Negeri 2 kota Jambi silahkan dicek salah khususnya ya cara ceknya sudah dibahas di channel ini jadi adek-adek cek saja videonya ya oke ini saya upload sebagai contoh juga misalnya menggunakan pesan khusus ya oke kemudian SBTJM juga di upload ini wajib SBTJM ya nah nanti setelah upload ini ya baru kita memilih sekolahnya pilih sekolah setelah mengupload berkas ya oke klik ya selanjutnya klik lanjutkan nah disini ya tambah sekolah informasi Anda dapat memilih maksimal tiga pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi ya nah ini ya kita disini memilih sekolahnya oke nah seperti ini ya misalnya pilihan pertama mau di SMK Negeri 2 ya silahkan dipilih SMK Negeri 2 pilih ya adek-adek mau mendaftar di jurusan apa disini ya misalnya mendaftar di teknik komputer dan jaringan pilihan pertama ini ya simpan oke kemudian pilihan kedua adek-adek masih ingin di SMK Negeri 2 juga boleh ya bahkan di klik nama sekolahnya disini jika tidak muncul di cari disini di searching ya di pencarian oke mungkin pilihan kedua mau mendaftar di RPL ini ya di klik ya dipilih simpan nah seperti ini ya kemudian pilihan ketiga mungkin pilihan ketiga mau di sekolah lain ya itu bisa juga ya disini misalnya SMK Negeri 1 nah ini bisa ya mendaftarnya misalnya pilihan di kafe ya simpan nah ini ya bisa ya seperti ini atau pilihan ketiga-tiganya langsung ya di SMK Negeri 2 juga ya mungkin animasi ya pilih simpan nah seperti ini ya jadi pilihan pertama pilihan kedua pilihan ketiga tidak lolos di pilihan pertama bisa masuk di pilihan kedua ya tidak lolos di pilihan kedua pilihan terakhir tiga ya oke lanjutkan ya setelah sudah memilih sekolah kita klik lanjutkan oke disini bagian cek ulang ya silahkan di cek data adik-adik sudah benar atau belum ya disini di cek ulang pastikan datanya sudah benar dan jika sudah benar scroll ke bagian paling bawah bagian paling bawah oke ini jika sudah benar semua data-datanya dan silahkan di cek list S7 dan klik lanjutkan ya oke kita klik lanjutkan nah disini sudah menyelesaikan proses pendaftaran ya terima kasih proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai silahkan lakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran ya ini disini ada nomor peserta nanti bisa digunakan untuk memantau ya proses pendaftaran kita itu diterima atau tidak atau ditolak ya mungkin karena bekas yang salah itu bisa juga ini silahkan dicetak ya wajib di print out tanda bukti ajuan pendaftaran ini ya silahkan di klik atau disimpan juga bisa ya simpan PDF ini langsung disimpan bisa ya oke nah ini di print jika terkoneksi dengan printer langsung di print atau disimpan jadi PDF mungkin mau di print di tempat lain bisa ya langsung ctrl P ya di keyboardnya seperti ini ya boleh ini di print langsung atau save as PDF ya nanti akan menyimpan dalam bentuk file oke sampai disini selesai ya proses pendaftarannya selanjutnya nanti bisa memantau yang memantau proses pendaftarannya ya di bagian menu cari ini ya disini nah silahkan bisa menggunakan nomor pendaftaran atau nomor peserta ya nomor peserta ini tampil disini nomor peserta bisa masukkan disini untuk memantau proses pendaftarannya oke kita coba contohkan di pencarian silahkan di klik cari oke nanti akan muncul disini data sistem pendaftarannya nanti akan muncul data adik-adik disini silahkan di cek statusnya ya statusnya itu apa disini silahkan di cek contoh ini masih proses verifikasi seperti itu ya untuk memantau oke ini bisa dicetak juga disini ada tombol printnya ya oke sekian tutorial yang bisa saya berikan yaitu terkait dengan tutorial cara pendaftaran PPDB SMK provinsi jamin menggunakan jalur afirmasi semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati